Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Septijaya Disini kali ini kita akan membahas produk Kamera mini T189 wifi Oh iya, untuk sebelumnya kita juga pernah membuat video tentang produk yang ini Di video yang ini Tapi, kalau yang ini udah lebih canggih lagi Produk yang kali ini bisa dimonitoring lewat handphone karena ada fitur wifi Bahkan pastinya bisa dimonitoring jarak jauh juga Buat yang penasaran, tonton videonya sampai selesai Intro Nah, untuk kemasannya tidak berubah ya Masih dengan kemasan yang lama Hanya penambahan fitur yang berbeda saja Seperti yang sudah tadi saya bilang Untuk bentuknya juga, kamera mini T189 ini Masih sama ya guys Seperti biasa dilengkapi dengan buku panduan Dan untuk yang ini, buku panduannya terdapat barcode untuk mendownload aplikasi Yang berguna nantinya Untuk memonitoring dari jarak jauh kamera mini T189 wifi ini Nah, selanjutnya di setiap pembelian kita mendapatkan kabel pengisi daya Dan yang kali ini pastinya udah upgrade type C dong Oke, selanjutnya untuk bentuk kamera mini T189 wifi ini Pastinya seperti biasa memiliki tampilan unik, kokoh, dan elegan Dilengkapi dengan lubang audio di bagian depan Dan kamera yang bisa dibuka tutup di bagian belakang Namanya juga kamera tersembunyi Pastinya kameranya harus tersembunyi dong Oke, selanjutnya Untuk tombol mematikan dan menghidupkan kamera Terdapat di bagian atas dan menonjol seperti ini guys Jadi kalian tinggal klik aja untuk menghidupkan dan mematikan kamera Tombol F dan R di bagian depan yang memiliki fungsi yang berbeda Tombol F untuk mengatur ulang perangkat Dan tombol R untuk memulai ulang perangkat Jangan sampai tertukar ya guys Untuk di bagian bawah kamera yang bisa dibuka seperti ini Terdapat lubang pengisi daya dan lubang memory card Yang bisa kalian tutup buka ketika dibutuhkan saja Pastinya menurut saya ini cukup profesional Untuk sebuah bentuk kamera tersembunyi Atau kamera mini T189 wifi ini Langsung saja kita ke cara tutorial Tutorial pemakaian kamera T189 mini wifi ini Jangan di skip videonya ya Oke, untuk tutorial penggunaan kamera mini T189 wifi Yang pertama harus kalian siapkan adalah Memory card untuk perekaman secara manual Atau tanpa aplikasi Dan manual book untuk mendownload aplikasi Jika ingin dilakukan monitoring lewat aplikasi Atau jarak jauh guys Disini saya akan praktekkan yang lewat aplikasi ya Yang pertama scan kode markod yang ada di buku panduan Untuk mendownload aplikasi di playstore Yang bernama link lemo Atau bahkan download di appstore pun sudah ada ya guys Jadi jangan khawatir Nah, untuk tampilan dan nama aplikasinya seperti ini ya Jangan sampai salah Selanjutnya Aktifkan kamera dengan menekan tombol yang ada di atas Sampai lampu indikator nyala berwarna biru seperti ini guys Setelah itu tinggal tunggu beberapa saat Sambil kita buka aplikasi yang bernama link lemo guys Nah, setelah dibuka Kalian bisa melakukan login dengan akun google kalian Atau bisa yang lainnya guys Lalu kalian add device atau tambahkan kamera Yang ingin kalian monitoring guys Caranya seperti ini ya Tinggal klik dan izinkan saja guys Setelah itu tinggal tunggu sampai device kamera yang akan kita monitoring muncul seperti ini guys Setelah itu klik add dan beri nama pada kamera sesuai dengan yang kalian inginkan guys Dan jika sudah tunggu sampai ketampilan berikut ini guys Yang artinya kamera mini T189 ini sudah siap dimonitoring lewat handphone atau jarak jauh guys Tinggal klik izinkan dan jadi deh Setelah itu kalian bisa monitoring kamera mini T189 wifi ini dari jarak jauh menggunakan handphone kalian guys Pastinya dengan kualitas yang gak main-main karena kamera mini ini sudah dibekali dengan resolusi lensa 1080p yang membuat perekaman video menjadi lebih jernih tentunya Yang menurut saya di kelas kamera mini seperti ini Ini sudah termasuk salah satu yang terbaik guys Jadi ini sangat cocok sekali buat kalian yang sedang membutuhkan kamera mini atau kamera tersembunyi untuk keamanan kalian guys Bisa juga digunakan untuk kegiatan olahraga outdoor misalnya Dan masih banyak yang lainnya Nah sekarang disini saya akan jelaskan beberapa fitur dari aplikasi kamera mini T189 ini Yang pertama kalian bisa monitoring pool layar seperti ini jadi lebih leluasa dan lebih luas tentunya Bagus banget kan apalagi dengan kualitas kamera yang tidak main-main Sekali lagi kamera ini memiliki resolusi lensa 1080p guys Selanjutnya untuk melakukan perekaman video kalian tinggal hidupkan audio dan mulai perekaman seperti ini guys Disimak ya Dan nanti untuk perekamannya akan tersimpan di album yang ini guys Yang bisa kalian simpan ke dalam memori hp atau ke galeri hp Jadi sangat mudah sekali ya Gak ribet untuk perekaman video atau bahkan pemotretan foto Karena di aplikasi ini sudah lengkap untuk fitur-fiturnya yang bisa kalian gunakan guys Oh iya buat kalian juga yang mau menggunakan kamera mini T189 wifi ini untuk CCTV rumah Itu juga sangat cocok sekali guys Karena untuk fitur-fiturnya sudah sangat mirip dengan CCTV guys Jadi tunggu apa lagi nih Saya sangat merekomendasikan kamera mini T189 yang tipe wifi ini untuk keamanan kalian guys Yang terpenting jangan gunakan kamera mini T189 wifi ini untuk hal yang negatif ya guys Karena untuk perbuatan negatif di luar tanggung jawab kami guys Dan selanjutnya ada beberapa fitur yang sangat saya favoritkan guys Contoh disini saya memiliki fitur night vision atau infrared untuk di malam hari guys Ini sangat bagus sekali Karena jika lo nanti keadaan gelap Kamera ini akan tetap bisa merekam karena sudah dilengkapi dengan fitur inframerah atau night vision Nah selanjutnya untuk fitur yang gak kalah menarik Kamera ini sudah memiliki fitur perekaman otomatis atau motion detection setiap 2 menit sekali seperti ini guys Jadi ini sangat bagus sekali ya Sekarang simak untuk hasil kameranya Terima kasih telah menonton! Nah itulah hasil dari perekaman kamera mini T189 wifi guys Buat yang tertarik silahkan klik link di bio ya Jangan lupa subscribe guys